oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita ya hari ini saya ada lampu alis untuk kendaraan ya motor ataupun mobil sebelumnya saya menjelaskan dulu kenapa saya membahas lampu alis untuk kendaraan jadi 3 tahun lalu itu saya pernah membuat tutorial cara memasang lampu alis pada motor ya nah disitu baru kemarin ada komentar meskipun hidup videonya udah 3 tahun yang lalu jadi ada komentar kalau dia pasang lampu alis tapi dari kejauhan itu terlihat cahayanya tuh nyebar jadi gak terlihat seperti lampu alis ya seperti itu dia bertanya kenapa sih bang kok cahayanya tuh nyebar jadi lampu alisnya tuh gak kelihatan dari jauh seperti itu oke ya jadi saya sedikit menjelaskan disini kenapa bisa terjadi seperti itu karena hal yang pertama itu salah dalam memilih lampu alis ya jenis lampu alis karena jenis lampu fleksibel seperti ini itu sangat banyak macamnya ya teman-teman nah ini contoh yang memang saya rekomendasikan ini panjangnya 15 cm dan berwarna putih nah contoh yang salah itu seperti ini ya ini sama-sama 12 pol nah sebelum kita praktekkan saya menjelaskan dulu kenapa yang ini itu tidak layak dibeli sedangkan lampu alis yang saya punya yang seperti ini yang saya rekomendasikan itu patut dibeli lah seperti itu oke dari secara fisik ini sama ya dari secara fisik mungkin ya terlihat dari kejauhan itu ya sama gitu tapi sedikit ada perbedaan teman-teman ya jadi untuk alis lampu alis yang saya rekomendasikan itu disini tidak kelihatan ya saya nunjukinnya ya saya tunjukin pakai pulpen ya sebentar biar teman-teman bisa lihat ya nah yang bagus itu terutama ini tertutup ya tertutup oleh lapisan putih jadi cahayanya juga gak akan nyebar teman-teman dan sampingnya juga seperti itu ini dilapisi oleh lapisan putih nah sedangkan untuk bagian atasnya ini juga jaraknya gak terlalu jauh jadi cahayanya itu gak terlalu nyebar ke samping ya gak terlalu nyebar ke kiri ataupun ke kanan jadi hanya fokus ke depan jadi seumpamanya nanti deh saya praktekin nah sedangkan yang ini kan meskipun ini terlapisi oleh lapisan putih memang sampingnya tidak akan terlihat ya tidak akan nyebar cahayanya tapi disini jarak untuk bagian utama ya lampu utama ini disini ini terlalu jauh ya teman-teman ini saya coret ya nah ini terlalu jauh jadi cahayanya masih bisa bocor dari kiri ataupun kanan berbeda dengan lampu yang khusus kendaraan seperti ini nah ini bedanya ya ini sangat tipis ya hanya beberapa mili jadi tidak ada masalah ya disini nah sedangkan ini terlalu jauh jadi cahayanya itu tidak berfokus pada bagian depan jadi dia nanti ya seperti yang tadi pertanyaan ya teman-teman tanya ya jadi supaya cahayanya tidak nyebar dan fokus ke lampu alisnya aja ya pilih yang seperti ini atau keywordnya ketika teman-teman mau beli di toko online ya khusus untuk kendaraan jangan lampu fleksibel yang hanya 12 pol aja nanti ya seperti ini jadinya nah seperti ini karena 12 pol lampu fleksibel itu banyak macam ya teman-teman nah saya contohkan saya disini pakai tegangan 12 pol disini ini saya contohin kalau dua-duanya nyala ya teman-teman saya akan praktekkan disini terbalik ya nah untuk pemasangan terbalik juga gak ada masalah sebenarnya gak akan putus ya seperti ini ya nah ini nyala nah saya akan contohkan di toples aja lah toples makanan seperti ini ya teman-teman ya anggaplah ini adalah lampu ya lampu motor nah kita akan biasanya kan buatnya seperti ini ya teman-teman nah lampu motor kan biasanya buatnya seperti ini oke kita coba nyalain dulu nah harusnya seperti ini teman-teman nah pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang di kolom komentar yang dimaksud cahayanya nyebar itu adalah jadi si lampu yang tengah ini atau disini yang saya contohkan kue ya kue kering mohon maaf ya ada suara kenal pot pembalap jadi kue keringnya itu juga terlihat jadi sak seolah-olah dia pakai lampu alis tapi kok cahayanya nyebar kayak gak kelihatan pakai lampu alis seperti itu teman-teman nah sedangkan yang saya rekomendasikan belinya yang memang khusus kendaraan seperti ini jadi lampu alisnya atau bentuk yang kita inginkan itu terlihat dari jauh dan objek yang ada di tengah juga gak begitu terlihat jadi seperti itu ya teman-teman untuk pemilihan lampu alis juga ya sebenarnya harus ada caranya juga ya untuk memilih seperti itu nah ini jatuh terus nih ya karena memang ini saya contohkannya random aja lah barang-barang yang ada di sekitar saya nah seperti itu teman-teman jadi terlihat ya terlihat bagus ketika kita pakai di kendaraan tuh ya memang yang kita mau ya seperti ini harusnya nyalanya seperti itu oke itu ya teman-teman tips dari saya dan menjawab pertanyaan dari subscriber dan itu memang video udah 3 tahun lalu ya nah untuk ini juga satu lagi tambahan ya anggap aja bonus ini dari saya untuk bagian titik hitam ini itu fungsinya untuk apa sih nah fungsinya itu ketika dipotong ya jadi untuk kita mau misalkan kepanjangan nih aduh bang kok kepanjangan saya mau motong nih misalkan berapa cm berapa cm yaudah kita potong di batas hitam ini aja teman-teman di batas hitam ini nah kalau misalkan kita potongnya ada disini ataupun pokoknya selain di titik hitam nanti dia gak akan nyala biasanya seperti itu ataupun nyalanya hanya di bagian tertentu aja gitu jadi kalau untuk mau motong itu di bagian pas di titik hitam ya teman-teman oke ya itu aja semoga tips ini bermanfaat kali ini kita gak bikin tutorial tapi hanya tips aja semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like dan share jika bermanfaat itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh